Jadi kali ini saya akan mencoba sharing ke teman-teman mengenai perjalanan saya dari Ulanbator, Mongolia, menuju ke Rusia, tepatnya Moskow. Sebelum kita menyeberang, saya masuk ke Baltik. Trucknya oleng, jadi akhirnya saya batalkan, saya pakai mobil gendong. Akhirnya jam 8 malam, berhasil untuk dievakuasi. Saya balik ke Irkuts, sampai di Irkuts kurang lebih jam 2 pagi. Akhirnya saya menemukan Toyota Center. Dan saya masukkan di parkiran karena sudah tutup, jadi saya cari satpam. Masuk, saya titip dulu. Dan di depan kebetulan ada hotel Lausman kecil. saya menginap di situ. Nah, besok paginya, itu saya ketemu dengan manajer workshop. Terima kasih telah menonton! akhirnya saya tanya ini bermasalahnya apa manajer workshop hanya bilang saya bisa kasih jawaban setelah dua hari karena harus dibuka semuanya saya bilang bisa enggak hari ini nggak bisa jadi akhirnya saya tunggu tapi supaya tidak buang waktu akhirnya saya menuju ke satu satu kota yang sangat indah sekali di daerah namanya arsan arsan itu kalau di apa namanya di Eropa tuh seperti Switzerland jadi ini Switzerland Switzerland nya dari Rusia pemandangannya bagus sekali akhirnya dari situ saya balik lagi saya menemuin manajer manajernya bilang ditunjukkan itu ada puli depannya pecah puli depannya pecah karena penyebabnya waktu overhaul di Ulan Bator di Mongolia puli depan kurang kencang harusnya 500 Newton atau berapa itu ternyata turut kurang kencang jadi itu cepat copot kendor akhirnya krek asnya kena krek asnya jadi mekanik bilang harus ganti krek as Crankshaft saya bilang saya beli di sini berapa harus order tiga bulan dan juga harganya enggak murah kalau lewat Toyota harganya 2.500 US kurang lebih sekitar 35 juta jadi ada saja bagaimana kalau engine swap aja pakai engine yang dari China tuker di Indonesia bilang nggak bisa karena nomor dari karne nya tidak boleh berubah jadi kita harus betul-betul bloknya harus asli akhirnya saya coba browsing mencari aftermarket kurang lebih orang-orang dealer mana yang bukan dealer Toyota tapi ada perpatnya saya dapat harganya jauh lebih murah kurang lebih 1200 jadi sekitar kurang lebih 17 juta akhirnya saya beli tapi harus pesan sekitar 7 hari jadi akhirnya terpaksa saya pesan dan untuk supaya saya tidak buang waktu saya terbang menuju ke Altai Italiya kV Bristol mempertבang selama jahat pemallah Saya ingin lihat ada apa di situ Altai, dan ternyata di sekitar Altai itu bagus sekali Pemandangannya bagus Terus ada lagi satu kota yang namanya kos akan itu itu adalah Kota yang di situ banyak kijang, menjangan, kijang yang mempunyai tanduk bercabang-cabang Dan itu ternyata tanduk itu dibuat obat, diambil di krek itu dibuat obat untuk obat stamina Saya sempat di situ 3-4 hari, dan saya juga melihat ada satu gereja ortodoks di tengah-tengah Di kota Novosibiris, di situ itu kotanya itu persis di tengah antara kanan dan kiri Jadi antara Moskow dan Wostok itu ada di tengah-tengah kotanya Dan gerejanya itu dibangun di situ, saya sempat foto di situ Akhirnya saya balik lagi ke tempat bengkel Toyota, yaitu di Irkutsk Dan sudah siap semua setelah 10 hari Jadi 10 hari dari pertama poli bocor sampai dibawa ke gendong sampai selesai sampai siap itu persis 10 hari Akhirnya dari situ saya menuju next town, next city yaitu di Krasnoyas Nah di Krasnoyas ini sudah mulai menjauh dari Danau Lake Baikal Itu udaranya makin dingin, makin dingin, makin dingin Akhirnya sampai di Krasnoyas, saya cukup beristirahat 2 hari Karena saya recovery lagi, menyiapkan apa-apa mobil yang tadinya kita bongkar semua, kita akan rapikan lagi Setelah itu saya menyiapkan ganti oli juga Saya sempat dan beberapa air washer saya harus kasih additive Karena saya mau ke Mosko itu bisa minus 10 Akhirnya saya jalan lagi menuju ke Oms Sekarang di Trans Siberia Dari Krasnoyas Saya mau menuju ke Oms Kurang lebih 1500 km Di luar banyak salju, bekas sejak salju semalam Temperatur kurang lebih minus 4 sekarang Kondisi jalan bagus, sepi, gak ada warung Kadang-kadang ngantuk Barang-barang banyak banget Kedawaan barang banyak banget Tapi santai Kita bisa drive Sampai 110-120 km Tapi kita ambil 100 Jadi silahkan ikuti terus Jangan bosen-bosen Subscribe Supaya gak putus ceritanya Dan sekali lagi Instagram saya follow Yaitu Happy Go Lucky Expedition Nah bisa add Dan Instagramnya juga Dan juga komen Nanti kalau ada pertanyaan Insya Allah saya bisa menjawab Karena saya juga traveling terus Jadi yang belum terjawab Mohon minta maaf saya Tapi kita tetap dekat Karena kita Saya mau sharing Pengalaman saya ini Yang untuk generasi penerus Jadi anak-anak orang Teman-teman yang masih Panjang perjalanannya Mungkin bisa Saya sharing bareng-bareng Supaya Kita semuanya juga bisa menikmatin Seperti saya Terima kasih